Kita beralih ke informasi lainnya, mantan sekretaris BUMN Said Didu angkat bicara terkait dengan karifikasi akun Twitternya yang diretas. Jadi sebelumnya akun Twitter Said Didu ini mengunggah beberapa cuitan kontroversial yang menjelekan Ustadz Abdul Somad. Mantan sekretaris BUMN Said Didu angkat bicara soal akun Twitter yang diretas. Menurutnya perasaan ini terjadi saat ia menghadiri acara debat Capres-Cawapres Sabtu malam lalu. Setelah menghadiri debat, akun Twitternya tiba-tiba jadi bisa dibuka kembali. Selang beberapa jam, muncullah tujuh cuitan yang menjelekan nama Ustadz Abdul Somad. Said Didu mengklarifikasi jika cuitan tersebut bukanlah ia yang mengunggah. Meski begitu, cuitan kontroversial Said Didu terlanjur menjadi sorotan dan dapat respon dari netizen. Saya memikirkan untuk melaporkan, tapi pengalaman teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama, pada saat dilaporkan, seluruh identitas media sosial, termasuk HP, email, diminta passwordnya oleh penegak hukum. Sehingga kalau dilaporkan malah, itu kita tidak bebas lagi bermain bersuara lewat media sosial, malah nomor HP juga diminta semua dan semakin terbuka. Dan hasilnya, semua yang melaporkan itu tidak pernah ada yang berhasil. Said Didu menunggu aksi percayaan akun Twitter milik terkait kebiasaan ia yang suka membeberkan data dan fakta pasca debat Capres-Cawapres. Ia pun menegaskan kejadian serupa pernah terjadi pada dalam iskan usai nyatakan dukungan pada Prabowo Sandi. Jesse Perhoven, Milih Asahari, melaporkan untuk ini. Terima kasih telah menonton!